Pemirsa, pagi ini Monas dibanjiri ribuan peserta Aksi Munajat Kubro 212. Masa mulai berdatangan sejak dini hari. Memanjatkan doa untuk keselamatan NKRI dan juga kemenangan Palestina. Dan telah bersama kami ada reporter kami Ayu Pratiwi di Monas. Ya Ayu, seperti apa situasi Aksi Munajat Kubro 212 di Monas pagi ini? Ya, saat ini untuk Aksi Munajat 212 sudah selesai dilaksanakan dan masa sudah membubarkan diri sejak jam 9 pagi tadi. Namun hingga saat ini proses pembubaran masih berlangsung karena memang banyaknya masa sehingga proses pembubaran dibagi menjadi 3 sesi. Agar nantinya tidak menimbulkan kemacetan karena mengingat aksi ini dilakukan tepat di kawasan Monas. Dan saat ini untuk situasi arus lalu lintas sudah dibuka kembali dan saat ini sudah terpatau ramai lancar dan sudah berjalan normal. Seluruh kawasan ataupun jalan baik dari arah Harmoni menuju ke Patung Kunda ataupun sebaliknya sudah kembali dibuka dan sudah dapat dilewati. Dan tadi dari Polda Petrojaya sudah menyiapkan sebanyak 5.000 personil kepolisian yang mengamankan acara ini. Dan tadi juga kami sempat melihat bahwa acara ini memang tak hanya diikuti oleh masyarakat yang dari DKI Jakarta saja. Melainkan ada yang dari luar kota. Dan untuk menjaga netralitas dari acara ini dari pihak Panitia memastikan bahwa untuk kegiatan ini hanya dipokuskan untuk aksi damai bela Palestine. Sehingga tadi dilakukan adalah berdoa kemudian beribadah untuk sama-sama berharap perang yang terjadi di Palestine segera usai. Dan tadi juga di acara ini bahwa seluruh langsung turun tangan untuk tetap menjaga netralitas. Sehingga untuk para Capres ataupun Cawapres memang sengaja tidak diundang di acara ini. Karena memang diingatkan kembali acara ini tidak ada kaitannya dengan masalah politik. Sehingga harapannya untuk acara ini tidak ditunggangi oleh politik. Rizky. Baik terima kasih Ayu Pratwi melaporkan dari kawasan Monas Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.